hai 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 hari linggo tuh di kampung topor ini linggo ambil pastian makluman dari pejabat daerah Triaman dan juga dari Jabatan Penangan Melitia Cawangan Periaman jadi kini itu ada merupakan arahan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang akan tamat pada 28 bulan 4 kelak insya Allah jadi saya merayu kepada semua bala anak-anak bala ibu-ibu bapak-bapak bala medik semua agar dapat mematuhi arahan PKP itu kita sudah maklum COVID-19 ataupun korona kata-kata itu amat pembahayakan jadi saya merayu dan memohon kepada semua ibu-ibu bapak-bapak dan juga semua adik-adik kita di kampung linggo tu untuk mematuhi arahan PKP kita ada empat pilihan kita itu ambil pastian kepada semua mak-mak bapak-bapak kita ada empat pilihan pilihan pertama kita diam di rumah seperti arahan kerajaan kita nanggar muka lelaki kita muka bini kita muka anak kita muka orang yang kita sayang kita diam di rumah saja sehingga arahan itu dilepaskan pilihan kedua kita diam di sebetah muka kita ada keterangan jangkit indah diam di sebetah ataupun di pusat korentin kita akan anggap muka mak-mak muka bapak-bapak muka adik-adik kita pergi semasa aku kena lahan di sebetah ataupun di pusat korentin yang ketiga pilihan kita adalah diam di jil kemudian pada kita tangkap polis jangan kita nyetai jangan kita nangis bila ada malam medik kita kena tahan di jil sebab engkau arahan PKP ok masanya kita siapkan nanggar muka di medik kita pergi begitu juga ada betah tadilah dan yang seru sekali pilihan kita yang keempat diam di kubur ya langsung siapkan kita nanggar muka lagi kita bahayalah kita si dantar orang ke kubur kita si di tanggah orang ke kubur kita si jembang orang jadi saya minta saya merayu sudah semua ibu bapak ibu bapak patuhi arahan PKP ini dan bantu kami untuk membantu anda sayangi keluarga anda dan sila patuhi arahan PKP ini sehingga tamat ataupun ditamatkan oleh pihak kerajaan jadi terima kasih kepada ketua kampung kerajaan kita dan dapat madah dengan balam medik kita dari masa ke semasa tentang perkembangan PKP kita pada kali ini jadi saya minta pun ada PKP untuk madah sikit dua kata dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menyambut puasa kepada semua orang kita di linggah selamat menyambut ramadhan al-mubarak jadi saya minta kekir dan berpartisik kepada semua alat apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat sedih understand kali video kita dapat video hamdan bisa kepada kita semua penduduk kampung khususnya kepada kampung lingga kamu di lingga dan masjid lingga tuh khasnya dan kebiasa semua semua kepada semua penduduk kampungnya amnya apa yang dipadanya tadi adalah pisah dapat empat pilihan ini sama pada ketemu masjid bil ataupun ketemu di kubur bersama dengan dengan ahli keluarga kita ataupun di luar di lapar menjadi di peta jadi kita saya rasa bagus ketemu kita duduk jenuh ajak di rumah yang di rumah ataupun send home ajak kita pada waktu itu dan makanan insya Allah kerajaan akan bawa tahan bagi kita jadi apa yang lebihnya juga kita kita buat kaca selalu langsibir bermadah kita bantulah kami dan apa yang tadi kita menolong sedangnya dan sedangnya akan bekerja dan kita ayah dimakfutnya kalau penularan penularan COVID-19 akan akan dapat dihapuskan mudah-mudahan bekal lebih baik-baik kita menyebut ayah bulan Ramadan yang mubarak tuh sebabnya dapat hilang lebih cepat lah lebih berada apa ini yang begitu insya Allah kerajaan dan sekali lagi saya berharap apa yang telah dipadah oleh ADO untuk abdan dan kesesan tadi kita dapat bermanfaat apa yang terbarasanya janganlah kita mengelayu lebih-lebih biak tuh kadang-kadang juga melayu bukan kesihkan kita apa-apa dah kalau kita masih lama, lama tuh mesti ada kena kerja haram tentu siada mengalah kita berjalan jadi sebab itu kita minta lah minta lah kerjasama daripada semua penduduk-penduduk kampung dan lagi lingga tuh khasnya dan tu ada penduduk kampung lingga amnya patuh lah PKP gitu tu ok maksa itu kampung harap kita semua malam medik di lingga tuh dapat mematuhi arahan dan jaga keluarga kita orang-orang yang kita sayang supaya bersiasa mematuhi arahan PKP dan duduk jenuh di rumah jangan kayu-kayu jangan pandai nak main boy jangan pandai nak main motorbike jangan kita menangis duduk lagi kelak selamat tinggal Assalamualaikum Warahmatullahi InsyaAllah Warahmatullahi 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 jadi saya tuh mengakili penduduk kampung sentalinga ingin memberikan kepada semua penduduk dengarlah arahan kepada Tuan IBO kita tiada lain yang dapat mengakam penyakit tu hanyalah kita apabila Maret duduk di rumah stay at home dan janganlah habis kayu-kayu jam tu minta tolong kesak madah dengan habis kakak kita termasuk dengan anak hayam pun saya akan madah dengar tadi tiada perempuan lagi tu saya cubi ketiga terus dia macam dulu udah lalu tidur lagi semalam-lamanya sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berpuasa ok makasih KK sila patuhi ya minta kita dapat nantian kepada semua bala di medi kita sayang kita kami pun sayang juga kita jadi bantu kami usaha membantu anda menyayangi keluarga anda selamat berpuasa selamat berpuasa selamat berpuasa selamat berpuasa kepada semua bala di di telinga tu dan sama-samalah kita memperkenalkan arahan PKP yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan selamat berpuasa Tuan Aideo tadi kita mengharapkan semua warga kampung Ululingga pasuh kepada arahan PKP dan pastikan anak-anak jangan keluar pada waktu maghrib ni harap ambil perhatian semua warga kampung Ululingga terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Isha'ala satu bila semua bala medit kita di lingkak tu bila patuhi arahan PKP jangan berkumpul tolong share at home kita dapat kilihan benda tu semuanya diam di rumah tangga musuh anak musuh bibi musuh laki musuh orang yang kutayang muka musuh orang yang kutayang kita ada pilihan kedua yang metak boleh malam kena jakit yang muka anak bala medit ni pilihan ketiga senak jeng malam kena tangkap siap kita siap dah empu pergi ke dia tu siap dah empu pergi senak tangkap boleh selesai jeng yang orang yang kutayang musuh orang yang kutayang kita muka last kali bila kita tempat si diantar orang ke subuh muka 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 Dan segerakan PKP untuk selamat kita pun dan orang-orang yang kita sayang. Kita ada empat pilihan. Pilihan pertama, kita diam di rumah. Jurnal di rumah dengan agama anak medik. Dengan orang yang kita sayang. Dapat nanggak buka anak, dapat buka nanggak anak kita. Nanggak buka lelaki kita. Nanggak buka bini kita. Nanggak buka, dapat nanggak buka, dapat nanggak isro. Pilihan kedua, kita lihat semua di rumah. Sebab ini kena jangkit penyakit COVID-19 itu. Dia punya semesta ataupun pusat serentim. Masalah kita siapa nanggak buka ini. Kita dapat nanggak anak kita lagi. Kita dapat nanggak bala medik kita lagi. Kita dapat nanggak orang tua kita lagi. Sama-sama, kita nak tangkap polis. Mau kita mengikuti arahan itu, kita akan masuk gel. Jadi, kepada mak-mak bapak-bapak, sila ingat benar-benar. Dan beli anda empat kita, tiada lain jurusan yang tak sebut. Sini sebenar oleh malam medik. Sini tampan oleh orang yang kita sayang. Dan kita orang-orang. Dan ini emang kita. Yang rumah hejahkah? Masuk hejahkah? Masuk gel kan? Ataupun yang orang-orang sebut. Sini memang lu. Ini tuan-tuan dan perempuan, bila patuhi arahan sekitar itu. Kami pun di bawah kerja itu. Sebab kita tu biasanya imut main di luar. Tapi untuk masa tu, kita patuhi arahan serangan kita. Minta bantuan dengan kita semua. Saya merayu. Sayangilah keluarga anda. Dan bantulah kami untuk membantu anda. Selamat berpuasa. Selamat menyambut. Aramadhan Mubarak. Kepada semua. Walau, Fadi, Jalingasuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih.